Bagaimana caranya agar kita menjadi wanita yang benar-benar shalihah, baik akhlaknya, agamanya, sedangkan terkadang kita suka kelepasan ketika bercampur dengan teman-teman, dan kadang ketawa-ketawa bersama, bercanda bersama, ya gitu Ustaz. Bagaimana tipsnya Ustaz? Syukran. Untuk menjadi wanita yang benar-benar shalihah, bisa kita lihat firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34. Allah SWT berfirman, Maka wanita-wanita yang salihah, kata Allah, di dalam ayat ini Allah SWT langsung menyebutkan kriteria wanita salihah. Maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang konitatun, wanita yang konitat, wanita yang senantiasa taat, hafidhatu lil gaib, dan senantiasa menjaga kehormatannya, kesucian dirinya, ketika suaminya tidak ada di rumah. Ya, ketika suaminya tidak berada di rumahnya. Taib, bima hafidhullah, oleh karena Allah SWT menjaga mereka. Ya, ini dengan penjagaan Allah SWT kepada wanita muslimah, dengan penjagaan Allah SWT kepada mereka, maka mereka pun menjadi wanita-wanita yang menjaga iffah, menjaga kehormatannya, kesuciannya, memiliki sifat malu, memiliki akhlak dan adab, oleh karena Allah yang menjaga mereka, maka mereka menjadi wanita yang istiqomah. Taib, dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang sifat wanita-wanita yang salihah. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan ada dua kriteria sifat, yang dengannya seorang wanita dikatakan sebagai wanita yang salihah. Yang pertama adalah, karena ketaatan mereka kepada Allah SWT, dan itu terambil pada lafad, فَالْصَلِحَاتُوا قَانِتَاتٌ Wanita-wanita yang salihah, kata Allah adalah wanita yang konitat. Ini sifat yang pertama. Mereka dikatakan salihah, karena hubungan mereka dengan Allah SWT. Mereka memiliki sifat konitat. Apa makna konitat? Konitat adalah, Al-Mudawamah ala ta'atillah. Iaitu mereka yang terus-menerus atau senantiasa menta'ati Allah. Wal-Muhafadah ala ibadatillah. Mereka yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Dan mereka komitmen istiqamah dalam menjaga ketaatannya kepada Allah. Mereka senantiasa memelihara kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Dan mereka tidak menelantarkan kewajiban-kewajibannya terhadap agama Allah. Mereka tidak menelantarkannya, tidak meremehkannya, dalam menjalankannya. Tapi dia betul-betul menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Maka ini semua masuk dalam makna firman Allah SWT. Konitatun, wanita yang konitat. Wanita yang selalu taat. Taib. Sisi yang kedua, wanita salihah itu memiliki sifat yang senantiasa menjaga haknya suaminya. Ini sisi yang pertama, dia adalah wanita yang taat kepada Allah. Yang kedua, wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa menjaga hak-hak suaminya. Ya, senantiasa mentaati suaminya. Menyenangkan suaminya. Ya. Ini diambil pada firman Allah SWT. Hafizatul lilugaybi bima hafizullah. Dan mereka juga senantiasa betul-betul menjaga diri-diri mereka. Ya. Karena Allah dan untuk suaminya. Dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hatinya, menjaga jasadnya dan badannya, menjaga kehormatannya. Ya. Dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan dalam rangka menjaganya untuk suaminya. Baik. Jadi makna ayat ini adalah Hafizatul lihakki zaujiha. Maksud dari makna ayat ini, yakni mereka adalah wanita yang senantiasa menjaga haknya para suaminya. Ketika suaminya khususnya tidak berada bersama mereka. Karena sebagian wanita, mereka ini menjaga dirinya, menjaga kehormatannya ketika suaminya itu ada bersamanya. Namun ketika suaminya tidak berada di rumah, apalagi sampai berapa bulan, sampai sekian tahun misalnya, banyak di antara mereka yang tidak menjaga kehormatannya, bahkan sebagian di antara mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang keji. Dan termasuk dari cakupan ayat ini, mereka yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada bersama dia, yakni mereka menjaga harta benda suaminya. Tidak membelanjakannya dan tidak mengambilnya tanpa hak. Tidak membelanjakannya dan menjaga hak-hak suaminya dan kewajiban-kewajiban seorang istri yang tercakup di dalamnya, yang dimana dia wajib mentaati suaminya ketika suaminya ada maupun ketika suaminya tidak ada. Jadi intinya dari sifat wanita salihah itu, ada dua sisi, seorang wanita salihah tidak dikatakan salihah, sampai dia menjadi salih pada dua sisi ini. Sisi yang pertama dia adalah wanita yang taat kepada Allah, yang kedua dia adalah wanita yang taat kepada suaminya. dan tidak pantas dan tidak dikatakan sebagai wanita yang salihah, kalau dia taat kepada Allah dan dia tidak taat kepada suaminya. Dan sebaliknya tidak dikatakan seorang taat kepada Allah, apa tidak dikatakan seorang itu taat, wanita yang baik, wanita yang salihah, kalau dia taat kepada suaminya, lalu dia tidak taat kepada Allah. Ada wanita yang taat kepada suaminya baik, tapi dia tidak salat, dia tidak puasa, Dia tidak beribadah kepada Allah Tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya Dia tidak menjaga kewajiban-kewajiban Islam Bahkan dia melantarkannya Ini bukan wanita yang baik Taib Dan semakna dengan ayat ini Adalah sabda Rasulullah SAW dalam harif Abu Hurairah Ya Dalam harif Abu Hurairah Taib Dari datang dalam beberapa harif Dirwetkan juga oleh Imam Ahmad Dan juga Imam Ibn Hibban Nabi SAW bersabda Apabila seorang wanita Itu salat lima waktu Dia menjaga salat lima waktunya Dan dia menjaga puasa Ramadan Puasa wajibnya Dan dia menjaga kehormatannya Menjaga kemaluannya Yang keempat Wa'ato'at ba'alaha Dan dia Menta'ati suaminya Maka dia masuk Min'ayyi abu'abil jannah Maka dia akan masuk di pintu manapun Dari pintu surga yang dia inginkan Iya Taib Dan ini Dalam hadit ini Kalau kita simak Bahwa wanita bisa masuk Dalam surga Dari pintu manapun yang dia inginkan Dengan empat amalan Amalan yang pertama adalah salat Yang kedua adalah puasa Ya Dan itu terkait dengan hak Allah SWT Salat dan puasa Yang kedua menjaga kemaluannya Dan mentaati suaminya Ini keterkaitannya adalah Menjaga haknya suami Menjaga haknya suami Dan menjaga kehormatan pribadi Jadi dua sisi Seorang wanita itu bisa masuk surga Dan dua sisi Seorang wanita Dikatakan wanita salih Taat kepada Allah Dan taat kepada suaminya Sebab Nabi SAW Pernah bersabda Kepada seorang wanita Bahwa Ketaatan seorang wanita Terhadap suaminya Itu adalah pintu surga Dan pintu neraka bagi dia Iya Maka Hendaklah dia memperhatikan Perkara tersebut Taib Dan Di dalam Perkara ini Telah kita sebutkan Tadi Di pertanyaan Bahwa Seorang Dia kadang Ingin menjadi wanita Yang salih Baik akhlaknya Agamanya Sedangkan dia biasa kelepasan Ya Biasa kelepasan Dalam bercanda Bersama dengan kawan-kawannya Ya yang seperti ini Kita katakan Ya hampir semua orang Berbuat seperti itu Iya Kadang dia Terjatuh dalam sebuah Kesalahan Kekurangan Ya Taib Dan seorang yang terjatuh Dalam sebuah kesalahan Adalah perkara yang telah Dikalungkan Di leher-leher manusia Gak ada manusia Yang lepas dari dosa Dan kesalahan Kullu bani adam Khotouun Wakhair khotouini Tawabun Setiap anak cucu Adam Pasti berbuat kesalahan Berbuat dosa Dan sebaik baik Orang yang berbuat kesalahan Dan dosa Adalah mereka yang senantiasa Kembali kepada Allah Ta'ala Maka seorang Wanita muslimah Yang merasakan dirinya Terjatuh dalam sebuah Kekurangan Kesalahan Dosa Dosa ataupun Maksiat Maka Yang paling terbaik Di antara mereka Adalah Mereka yang merasa Bahwa dia telah Berbuat kesalahan Dan bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Segera kembali Kepada Allah Ta'ala Sebab Orang yang paling baik Adalah orang yang senantiasa Kembali kepada Allah Tiga pilar Kebahagiaan Tiga Alamat Tanda Kebahagiaan Manusia Adalah Apabila dia Mendapatkan nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dia senantiasa Menjadi hamba yang bersyukur Dan di antara Bentuk Ciri dan tanda Orang yang bersyukur Senantiasa Memperbaiki ketaatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hakikat Orang yang bersyukur Adalah meninggalkan Dosa dan maksiat Ini yang pertama Tanda orang yang Berbahagia Ya Adalah mereka Ketika mendapatkan Nikmat Mereka diberikan Hidayah dan Taufiq Untuk selalu Menjadi hamba yang bersyukur Yang kedua Tanda dan pilar Kebahagiaan Adalah Seseorang Ketika dia Berbuat maksiat Apa ketika Dia mendapatkan Cobaan dan ujian Dia selalu Menjadi hamba Yang bersabar Iya Dia selalu menjadi Hamba yang bersabar Ujian apapun Yang menimpa dia Dia selalu menjadi Hamba yang bersabar Bersabar terhadap Cobaan tersebut Taib Dan bersabar itu Ada tiga Bersabar terhadap Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersabar terhadap Larangan yang Allah haramkan Dengan cara Meninggalkannya Dan bersabar terhadap Segala ujian Dan cobaan Iya Bersabar terhadap Segala ujian Dan cobaan Baik yang datang Langsung dari Allah ta'ala Ataupun Cobaan yang datang Dari sisi manusia Dan yang ketiga Di antara tanda Dan pilar Kebahagiaan manusia Adalah Ketika dia Terjatuh dalam Sebuah dosa Dia segera Bertobat Dan istighfar Mengingat Kekurangannya Dan kesalahannya Ini Pilar kebahagiaan Dan tidak setiap orang Melakukan dosa Dia bertobat Kepada Allah Tidak semua orang Tidak setiap orang Yang melakukan Kekurangan Kejelekan Berbuat maksiat Tidak setiap diantara mereka Yang bertobat Kepada Allah Namun ketika Ada orang Yang berbuat dosa Kekurangan Dan dia merasakan Hal itu Pada dirinya Dan dia Menyesali Hal tersebut Lalu dia Kembali Berinabah Kepada Allah Bertobat Beristighfar Memperbanyak istighfarnya Kepada Allah ta'ala Maka mereka Ini adalah orang Yang sangat beruntung Ya Mereka adalah orang Yang sangat beruntung Diberikan taufik Untuk melakukan Hal tersebut Wallahu ta'ala A'lam disawab Innahu wali yudalik Wallahu ta'ala A'lam disawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati